Wow, 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 wow. Guys, Tonight Covers, ini adalah segmen favorit gue, episode favorit gue. Two Nights Clinic. Wow, wow. Langsung, tanpa berlama-lama lagi, langsung gini dia. Boy, 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 boy. Apa kabar? Apa kabar, dong? Apa kabar, dong? Eh, gitu aja dong. Eh, tapi nanti dulu. Langsung, ini dong. Kalau ngomongin soal reproduksi, dong. Eh, nanti dulu. Belum waktunya. Belum waktunya, sekarang kita joget-jogedan dulu. Ya, nanti ya, Dr. Boyka ya. Eh, Dr. Boyka boleh kita joget nggak? Boleh dong, bajunya udah kembang-kembang. Yuk, kita joget bareng, Arif Aulia, Sekuntum Mawar Merah. Heeey, Tonight Show. Seif. Sekuntum Mawar Merah. Yang kau berikan kepadaku di malam itu. Ku mengerti apa maksudku. Sampai kini ku simpan bunga pemberian darimu. Bila ku lihat kutir kira pada dirimu. Nama war merah satu tanda cinta. Yang berarti bahwa kau cinta padaku. Dengan senang hati ku terima cintamu. Karena aku juga cinta kepadamu. Oh, bahagia dua hati telah menyatu. Sekuntum Mawar Merah. Yang kau berikan kepadaku di malam itu. Ku mengerti apa maksudmu. Terima kasih. Alif Aulia. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua kembali malam hari ini. Apa yang sesekan di layar kaca? Sama persisangan EP yang terjadi di studio Tuneco malam hari ini. Karena malam ini. Live. Sudah bersama kita Alif Aulia. Buat teman kita Evertamela atau EP semoga leka sembuh ya. Masih sakit kita doakan cepat sembuh dan yang terbaik buat EP. Kita udah bisa kasih tau sakit apa ya. Karena kemarin tipes, gejala tipes. Oke, ngomongin Alif Aulia. Ini adalah salah satu lolosan ajang pencarian bakat musik dangdut. Kenapa suka dangdut dan dari kapan suka dangdut? Dari kecil. Dari kecil? Aulia udah nyanyi pertama langsung dangdut? Iya, jadi dari dulu tuh gemar banget. Mau karaoke ya? Aku pakai ini aja. Sorry. Dari kelas 5S itu nyanyi? Udah. Langsung dangdut? Langsung dangdut. Kenapa kok cinta banget sama dangdut? Iya, jadi waktu kecil itu emang udah dari sebelum sekolah pun suka banget dengar lagu dangdut. Apalagi dari lagu Bunda Rita, Bunda Inul. Lagu dangdut pertama yang didengar apa? Lagu dangdut pertama itu. Yang membuat jatuh cinta sama lagu dangdut? Goyang Inul. Oh, Goyang Inul. Bapak-bapak, ibu-ibu. Semua yang ada di sini. Nah, itu lagunya? Iya. Oh, lagu itu yang pertama kamu suka. Dulu kamu ikutin goyangannya juga nggak? Ikutin. Kamu punya goyangan khas nggak? Goyangan khas ada sih. Kok kayaknya raku ragu? Tapi nggak ada. Cuma maksudnya goyangnya agak tanpa ekspresi gitu loh. Saya penasaran ya? Goyang tanpa ekspresi itu kayak gimana ya? Gimana? Boleh cobain ya? Oh boleh nggak apa? Gimana Vincent? Mas Vincent boleh nggak ya? Silahkan. Iya, iya. Tapi ikutin boleh. Saya ikutin. Ikutin ya. Saya ikutin kamu kemana aja, saya ikutin. Musik! Terus kayak off tempo gitu loh. Apa? Coba kakak deh gimana? Saya udah nggak ada ekspresi tadi. Kayak off tempo gitu loh. Oh off tempo. Terus tanpa ekspresi gitu. Jangan senyum. Datang aja mukanya. Udah nggak usahlah ya? Eh, keluarga kamu ada yang penyanyi nggak? Banyak. Oh banyak. Mama? Mama penyanyi. Papa? Dulu bapak gitaris sih. Gitaris. Dari keluarga musisi memang nggak? Iya musisi. Dan kamu ini dari kecil udah hidup dari bank. Bukan, mandiri. Hidup mandiri bukan dari bank. Oke. Dari kecil udah hidup mandiri. Bernyanyi dan uangnya itu untuk biaya sekolah sendiri. Bener. Sampai mengerjakan tugasnya itu di belakang panggung. Bener. Sebelum show. Boleh ceritain itu dari umur berapa? Ya Alif nyanyi itu dari kelas 5 SD. Terus itu sampai akhirnya sekolah lanjut SMP, SMK. Itu sambil nyanyi kan. Jadi selesai. Dan udah dibayar ya? Iya udah dibayar. Waktu itu budgetnya dari siang pulang sekolah kadang. Sampai malam bayarannya sekitar 250. Oh sehari? Iya sehari. Wah udah menghasilkan dong kamu ya? 250 rupiah. Ribu kan? Ribu. Ribu dong. Dan dari situ Alif bisa biaya sekolah. Ya Alhamdulillah ya. Bisa ngasih maksudnya walaupun nggak banyak. Ada ngasih keluarga ngasih nenek gitu. Karena Alif kan waktu kecil tinggal sama nenek gitu. Tapi kamu anak pertama ya? Anak kedua. Anak kedua. Kalau namanya Alif ya? Ada Alif. Ada juga arti nama Alif itu ada juga. Apa itu? Jadi Alif kan umur 2 bulan di kandungan mama. Mama pisah sama papa. Oh oke oke oke. 2 bulan di kandungan. Dan setelah itu mama ngomong kalau misalkan kenapa nama Alif pernah nanya kan kenapa namanya Alif Aulia. Karena mama mau buka lembaran baru yang pertama makanya Alif. Wow gitu. Filosofis, filosofis. Kamu hidup sendiri jauh dari orang tua. Orang tua dimana? Ibu masih ada? Masih Alhamdulillah. Di Samarinda Kalimantan. Oh di Samarinda. Mungkin ada yang mau kamu sampaikan. Buat ibu. Keluarga. Buat keluarga. Buat nenek. Buat mama. Buat kakek. Buat om tante semuanya yang ada di rumah yang lagi nonton Alif. Semoga kalian panjang umur. Amin. Sehat selalu. Dimudahkan rezekinya. Amin. Doakan Alif disini sukses. Amin. Agar bisa membahagiakan kalian. Amin. Ya. Semoga dan pastinya keluarga bangga dan bahagia melihat Alif. Amin. Siapa yang paling berjasa di sepanjang karir kamu bernyanyi? Ya. Sebenarnya yang berjasa sepanjang karir Alif ini banyak sih. terutama keluarga, teman-teman yang udah menyupport Alif. Nomor satu sih nenek. Nenek sama kakek. Yang selalu support ya. Selalu support. Selalu berikan semangat. Pokoknya yang buat Alif kuat ya mereka gitu loh. Yang buat Alif sampai disini tuh ya karena mereka. Wah. Gak ada mau tepuk tangan bantuin saya gitu biar. Terharu mungkin orang-orang terharu. Apa yang paling bikin kamu kangen band? Kangen keluarga. Bikin kamu kangen sama keluarga apa? Yang bikin kangen sama keluarga itu ya rindu pengen ngumpul. Biasanya kan sering ngumpul masak-masak bareng. Nah kalo di Samarinda makanan favorit makanan khasnya apa? Banyak ada nasi kuning. Nasi kuning itu enak banget. Pernah makan nasi kuning gak? Sering sih. Iya. Disini juga banyak nasi kuning apa? Bedanya nasi kuning Samarinda. Kan menaduh juga ada nasi kuning ya? Tapi nasi kuningnya disini aku biasa makan gak ada ininya, gak ada semurnya gitu. Kalo tempat aku kan ada. Dalam gak? Itu sumur. Sumur. Salah terus ya. Kali-kali ya. Apa lagu dangdut favorit sepanjang masa? Sepanjang masa. Itu tadi Goyang Inul. Goyang Inul ya? Coba nyanyiin dikit ya. Coba ya. Sama ini nih bintang pentas. Yaudah bintang pentas aja. Bintang apa? Pentas. Tadi bilangnya pantas. Enggak. Pantaskah kau ku milik. Goyang Inul. Goyang Inul atau apa nih? Bintang pentas. Bintang pentas aja. Saya sang bintang pentas. Bekerja bila malam tiba. Malam ku jadikan siang. Siang berlalu penuh mimpi. Gimana? Bisa gak cobain? Susah. Susah. Cengkoknya ya? Cengkoknya susah. Dangdut banget ya? Iya, dangdut banget. Iya, 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 iya. Kita ngobrol di belakang yuk. Boleh. Orang kok. Kamu bantuin mau. Ya, masih yang terbaik untuk Alif. Amin. Sukses selalu. Amin. Dan juga bisa ketemu lagi dan kumpul bareng keluarga lagi. Amin, amin. Bintang metata. Selporting kiri. . the sensi and hampir semisi- Terima kasih telah menonton!